Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Curse Mansion dimana kemarin itu barang-barang persiapan ritual kita tuh udah komplit dan seperti ya gue akan langsung ngampirin chamber untuk ngasih barang-barangnya dan kita akan siap melakukan ritualnya tapi sebelumnya kayaknya gue bakalan nyari map B1 alias basement ternyata gue udah nyontek di rekaman gue sebelumnya, itu ada di ruangan meeting room itu jadi ya sekalian gue kasih ke Rachel, sekalian gue ngiter dari situ dulu mudah-mudahan sih masih ada ya, gue juga bingung kenapa tuh map bisa hilang yaudah kita langsung masuk ke gamenya ya, yuk kita langsung ke meeting room, sekalian juga itu gue ketemu map basementnya di situ juga sih di sebelah sini oh bener masih ada untung lah oke gue save lagi lalu gue kasih barangnya ke ember kamu udah nemuin barang-barang itu? luar biasa ayo kita butuh menemukan tempat untuk melakukan exorcism ini gue kenapa lupa sih, exorcism itu apa ya? apa ya? pengusiran setan tempat seperti apa yang kamu butuhkan? kita lihat kita butuh tempat yang gede dan luas cukup untuk kita bergerak kayaknya sih ruangan sebesar itu yang deket dining room bakalan cukup sih oke ayo kesana deket dining room ya? itu ruangan apa ya? big room oke cukup menjawab ya oh iya salah satu yang gue suka dari karakter ini tuh matanya gede gitu terus lonjong gitu itu gue demen sih oke kabur kita ke big room big room harusnya sebelah sini oh kok dia udah nyampe duluan aja oke ayo kita siapkan ritual ini langsung komplit gitu gue pikir bakalan ada apa gitu ayo taro lilinnya di tengah dan nyalakan mereka oke lilinnya taro di tengah maksudnya? oh semua ini ya? oke satu eh gue nyalain juga oke sip dua tiga empat lima oke aku udah nyalain semua lilin good kita ke fase berikutnya apa tuh? main course nya kah? oh oke ada satu lagi yang mesti kita lakukan apa tuh? kita butuh seseorang untuk memancing si tapak kaki berdarah itu ke tempat ini oh no aku minta maaf banget tapi kamu bisa gak ngelakuin itu aku harus tetap disini dan menyiapkan lingkaran ajaib ini ketika si core itu tiba aku takut tapi aku akan melakukannya terima kasih tapi bagaimana cara kita melakukannya? aku menemukan cincin sebelumnya di salah satu ruangan di lantai dua itu cincin yang sangat cantik dan aku gak bisa tahan sehingga aku mengambil ya dan hal itu muncul mengejar aku dari waktu ke waktu sampai akhirnya aku membuang cincin tersebut aku buang cincin itu ketika aku melewati kamar mandi ya oke yah hal itu berhenti mengejar aku dan aku bisa kabur dari dia aku yakin sih cincin itu masih ada di kamar mandi tersebut ya oh jadi aku cuman butuh nemuin cincin tersebut iya ketika kamu udah menemukannya langsung buru-buru lari kemari oke paham good luck oke wah kayaknya bakalan seru nih ini satu lagi apa ya oke kita harus ke kamar mandi ya kamar mandi barum dining room bisa ya nembus oke oke save dulu gak sih save dah deg-degan karena kita harus mancing makhluk tersebut kan harusnya kemari sini oke oke sebelum-sebelumnya gak ada ini oke kita udah dapet cincinnya ayo mana kah dimana kamar mandi tersebut oke oh no itu langsung dateng run oke lari oke ayo 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 pancing ke lingkaran itu eh ini gua gak ngegerakin ya yah sayang juga sekarang apa itu artinya apa itu artinya apa itu artinya oke oke ternyata itu makhluk ya kita baru liat ya apa yang terjadi apa ritualnya gagal sepertinya kita harus melakukannya lagi nyalakan lilin itu dan kita persiapkan lagi lingkaran tersebut oke iya 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 mampus ya ampun tunggu sabar oh no gua gak mau mati konyol ini emang harus kayak gini kah dibanting-banting terus KDRT banget dah pusat dah aku siap pancing ke lingkaran tersebut oke kita ini udah disiksa berkali-kali ya kita masih anggap dia temen aduh mampus oke gantian sekarang Buat apa Kenapa kamu melindungi aku aku bisa mengurusinya sendiri enggak tubuh aku bergerak dengan sendirinya nggak Aku baik-baik aja. Ayo, lanjutkan. Duh, telejumlah hantar. Apakah kita berhasil? Oh, aku bisa merasakannya. Kita mengalahkannya. Hah? Apa yang terjadi sekarang? Sepertinya rumah ini akan runtuh. Ayo, cepat kabur dari sini. Aduh, gue agak puyong sih. Kalau dia goyong-goyong terus. Ayo, tetap bersama kami. Jangan tinggalkan kami. Kalian harus meninggal juga di sini. Wah, mereka gak akan membiarkan kita pergi dari sini. Go! Lari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Lari! Aku akan nahan dia. Semua. Kamu gak apa-apa. Tapi, udah lari. Ntar, gue curiga sesuatu deh. Oh, no. Tolong. Tunggu. Tolong aku. Ayo, ini pegang tanganku. Oke, baik sih. Terima kasih. Ayo, let's go. Kita cepetan. Enggak, gue tadi curiga kan. Tubuhnya si Amber kan kelilingnya itu cahaya merah ya. Apa jalan-jalan kekuatan yang malah masuk ke dia ya? Akhirnya kita berhasil keluar dari sini. Iya, akhirnya. Ayo balik ke kota. Kita butuh merawat luka kamu. Udah kelar nih. Happy ending. Unexpected ally. Udah. Nah, baru 12 menit. Oke, tiba-tiba aja kelar. Dan achievement-nya happy ending sih. Tapi, pas gue cek di achievement itu masih ada banyak banget yang belum gue achieve sih sebenernya. Apa jangan-jangan masih ada cerita lain ya? Iya, tapi mungkin itu achievement-nya ada yang kayak kita harus gagal. Mungkin. Ya, nanti gue coba-coba. Sama nanti di next step gue coba continue dulu. Siapa tau itu sebenernya ending pura-pura. Dan kita harus melanjutkannya lagi. Oke, ini ada after credit-nya tiba-tiba. Finally. Harapan kamu menjadi kenyataan. Ya. Oh, jalan-jalan ini si biru lagi. Tapi, apa dampaknya buat kamu? Inilah yang aku inginkan. Aku gak punya penyesalan. Ya, sepertinya kita bakalan masih ketemu di part selanjutnya. Soalnya masih ada sosok yang misterius ini. Sepertinya sih ini kita harus melengkapi sesuatu. Jadi, mungkin kalau kita udah melengkapin hal-hal tersebut. Kita akan dapet true ending-nya mungkin. Jadi, yang gue pikirin sekarang tuh kayak... Tadi kan pas mau ending kita dikasih dua opsien kan. Untuk watch out sama wak gitu kan. Jadi, mungkin gue akan pilih opsien yang satu lagi. Siapa tau itu berdampak ke ending lain. Kita gak tau. Ya, pokoknya ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you banget yang menonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax